Intro Ancaman perang di depan mata pakar ingatkan TNI AL sudah seharusnya menambah armada kapal selamnya Intro 2021 adalah tahun yang memikat untuk mereka yang tertarik mengembangkan postur pertahanan Indonesia Hal ini karena Indonesia terus melanjutkan perjalanan menuju modernisasi tentara nasional Indonesia Bertahun-tahun lamanya pengamat telah berdiskusi diantara banyak hal mengenai target Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan senjata-senjata besar termasuk kapal perang di permukaan, kapal selam jet tempur tanker transportasi multifungsi sebagai bagian dari rencana modernisasi jangka panjang 125 miliar US dolar yang ambisius Dengan upaya yang tidak diragukan lagi dilanjutkan tahun ini, ini merupakan waktu yang tepat untuk mengunjungi ulang salah satu debat tahunan mengenai pembangunan militer Jakarta Apakah Indonesia seharusnya memiliki kemampuan menunjukkan kekuatan dan terlibat dalam keuntungan potensial di luar wilayahnya? Menengok tuntutan operasional TNI saat ini dan di masa depan dapat menyediakan jawaban untuk pertanyaan ini Kecanggihan teknologi dan proliferasi amunisi jangka panjang tepat sasaran telah membuat Indonesia rentan diserang tanpa harus dimasuki zona ekonomi eksklusif Kedaulatan Indonesia sedang diancam saat ini dan infrastruktur penting negara bisa menjadi sasaran utama Ada yang beranggapan jika hal ini bukan berarti TNI terutama TNI AL yang memiliki tanggung jawab utama memasang kekuatan di negara kepulauan seperti Indonesia harus menjadi potensi musuh TNI bisa menembak jatuh PGM musuh tanpa harus memunculkan resiko beroperasi melebihi wilayah maritim Indonesia Namun strategi perang dari rumah akan menjadi TNI ke dalam perang salvo yang lebih kompleks dan mahal bertujuan untuk melawan semua PGM musuh alih-alih secara proaktif menemukan yang menghancurkan peluncurnya kapal pesawat pangkalan udara sensor dan sistem pengarahan senjata yang dipakai musuh Bahkan untuk negara yang memiliki sistem pertahanan misil sekuat Amerika Serikat pendekatan pasif ini tidak direkomendasikan seperti bukti dari kinerja Washington mengembangkan strategi Left of Lodge untuk menyerang rudal penghancur musuh sebelum diluncurkan lagi pula memang jauh lebih efektif untuk membunuh pemanah musuh daripada panahnya pandangan ini yang mengabaikan kebutuhan untuk mencapai militer modern untuk beroperasi di luar teritori nasional dalam aktivitas konflik dengan intensitas tinggi juga menekankan dokterin pertahanan nasional Indonesia secara keseluruhan dalam berbagai dokumen strategi terbaru yang dirilis oleh kementerian pertahanan jelas-jelas jika Indonesia meluncurkan sistem pertahanan berlapis-lapis yang disebut sebagai mandala pertahanan luar atau teater pertahanan eksternal di luar ZEE Indonesia melansin dan diplomat lebih spesifik lagi doktrin gabungan TNI Tridharma Eka Karma menjadi lambang jika pasukan bersenjata bisa menghancurkan musuh di pangkalannya rutenya atau ketika memasuki wilayah Indonesia selanjutnya strategi pertahanan laut dan kepulauan angkatan laut menggaris bawahi pentingnya memiliki pendekatan strategis dan operasional untuk melaksanakan operasi di wilayah melebihi batas nasional Indonesia dengan peringatan minim atau tanpa peringatan sama sekali intinya Jakarta seharusnya secara ideal mengembangkan militer yang bisa beroperasi jauh melampaui teritori pencariannya untuk melawan musuh atau setidaknya mendeteksi aktivitas musuh konsekuensinya postur angkatan laut yang bisa mendukung seperti rudal jarak jauh atau yang disebut-sebut angkatan laut dengan kemampuan substansi air biru diperlukan dengan platform untuk beroperasi di lautan sebagai salah satu kunci pentingnya sayangnya karena kurangnya anggaran Indonesia pemerintah tidak punya kemewahan membeli semua senjata angkatan laut untuk memenuhi tujuan ini itulah sebabnya pemerintah harus memprioritaskan penelitian analisis di Semar Sentin PT E-LTD Muhammad Fauzan Maludviti serta Direktur Semar Sentinel PT E-LTD Alban Siasia mengatakan investasi bagi angkatan laut Indonesia adalah kapal selam pertama kemampuan siluman kapal selam menjadi keunggulannya aset angkatan laut kebanyakan bisa dideteksi tapi kapal selam bisa bersembunyi terutama di teritori sengketa itulah sebabnya kapal selam sesuai dengan tuntutan operasional TNI terkait operasi intelijen pengawasan dan pengintai yang jarang jauh lebih penting lagi dalam konteks keamanan saat ini kemampuan menyerang kapal selam sesuai dengan keinginan TNI agar bisa mendapat keuntungan lebih optimal Indonesia seharusnya mencoba menempatkan diri agar mendapatkan kapal selam lebih besar dan lebih canggih yang menawarkan waktu lebih lama di stasiun dan kemampuan mengebrak lebih besar dari yang ada di armada saat ini kapal selam harusnya bisa berlayar setidaknya 60 hari untuk menyelesaikan misi mereka tipe kapal selam ini juga harus memiliki teknologi-teknologi kunci yang masih bisa dicapai secara politik dan finansial contohnya dengan baterai litium ion sistem komunikasi frekuensi sangat rendah atau peluncur rudal antikapal mendapatkan kapal selam tipe ini bisa mendorong ketahanan kekuatan dan keganasan armada kapal selam Indonesia kedua TNIAL memiliki kebanggaan menjadi salah satu operator kapal selam paling tua dan paling berpengalaman di wilayah Pasifik dengan mengoperasikan kapal selam sejak 1959 selama lebih dari 60 tahun layanan senyap telah menjadi inti dalam memastikan ketahanan sepanjang perairan Indonesia dan pemimpin-pemimpin militer dan politik menyayangi poin strateginya pasukan kapal selam telah teruji melawan pasukan angkatan laut lain terutama dalam perang India-Pakistan 1965 ketika Jakarta mengirimkan dua kapal selam kelas whisky ke Karasi dan di tahun 1999 ketika salah satu kapal selam tipe 209 sukses membayangi armada pasukan internasional Timor Leste sejarah operasi yang panjang ini artinya AL sudah punya pengalaman yang panjang disertai tradisi dan taktik yang mumpuni tentang bagaimana mempertahankan dan mempersenjatai pasukan kapal selam dalam mendukung kepentingan nasional negara ketiga pembelian kapal selam penting untuk mempertahankan momentum perkembangan pembangunan kapal dalam negeri Indonesia bertahun-tahun lamanya produksi kapal selam dalam negeri dan pemeliharaan perbaikan serta kemampuan bongkar pasangnya telah termasuk sebagai program prioritas tujuh industri pertahanan Indonesia kemajuannya telah didemonstrasikan oleh kemampuan perusahaan pembangunan kapal Indonesia PT.PAL yang baru saja membangun KRI Alugoro kapal selam kelas Changbogo yang telah ditingkatkan kemampuannya PT.PAL juga berhasil bongkar pasang kapal selam buatan cermantipe 209 KRI Chakra tambahan lagi pemerintah telah mengalokasikan 194,7 juta USD kepada PT.PAL untuk memperluas kemampuan produksi kapal selam itulah sebabnya mempertimbangkan undang-undang industri pertahanan Indonesia yang memperlukan pemasok asing untuk menyediakan counter trade konten lokal dan offset untuk mempromosikan transfer keterampilan dan teknologi program akuisisi kapal selam di masa depan akan menjaga mimpi pembangkit tenaga kapal selam tetap hidup dan sebagai imbalannya mendukung kapal-kapal ini melintasi siklus hidup penuh mereka kesimpulannya realitas peperangan modern sedang syarat misi yang tercantum dalam doktrin militer Indonesia jelas menuntut TNI mengembangkan kemampuan proyeksi kekuatan yang layak tentu saja kapal selam laut bukanlah peluru perak karena seperti sistem senjata lainnya mereka memiliki kekuatan dan kelemahan yang melekat namun dengan penjagaan yang kredibel yang akan diberikan armada seperti itu keahlian TRIAL yang matang dan produksi yang berkembang serta dukungan MRO dari galangan kapal dalam negeri kapal selam dengan kemampuan daya tahan lama bisa dibilang merupakan aset strategis terkemuka dengan keseimbangan biaya manfaat terbaik bagi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati